Sebelumnya, pendakwa Sheikh Ali Jabet digabarkan ditusuk orang tak dikenal saat mengisi pengajian di Macit Falaudin, Lampung pada Minggu 13 September 2020 sore. Diketahui, pelaku penusukan yakni Alpin Andria, Bin M. Rudy berusia 22 tahun, warga Jalan Tamin, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Pihak kepolisian sudah mengawankan pelaku penusukan bersama barang bukti sebilah pisau dapur dalam kondisi patah. Diketahui, pada saat Sheikh Ali Jabet memberikan ceramah di atas panggung, tiba-tiba pelaku berlari ke arah Sheikh yang berada di atas panggung sambil membawa pisau di tangan kanannya. Setelah pelaku berada di atas panggung, kemudian pelaku langsung menusukan pisau ke arah lengan kanan Sheikh sebanyak satu kali. Sheikh Ali Jabet yang mengalami luka tusukan langsung mendapatkan perawatan di puskes mas gedong air. Menurut keterangan orang tua pelaku, M. Rudy bin Zainal Arifin, 48 tahun, anaknya mengalami gangguan jiwa sejak 4 tahun terakhir. Hal itu setelah pelaku ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi TKW di Hong Kong untuk bekerja. Pelaku sering mengurung diri di kamar dan jarang bersosialisasi. Saat ini pelaku berikut barang bukti dihamankan di Mako Postek Tanjung Karang Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!